Intro Assalamualaikum Ucah selamat dan sejahtera Saling mendoakan diantara kita Jawablah Waalaikumsalam Jawablah Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sali-saliha bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk belajar akhidah ahlak Hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-12 Sebelum kita masuk pada materi Mari kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Sali-saliha Coba sekarang perhatikan gambar berikut ini Hayo gambar apa ya? Ya betul sekali Ini adalah gambar orang yang sedang menguap Adakah diantara dari kalian yang sering menguap? Nah Sali-saliha Sali-saliha Dapat Dapat Adap menguap Adalah Adap yang baik Ketika menguap Coba Adap menguap Kita dianjurkan Melakukan melakukan hal-hal sesuai Untuk menguap Ibadah manusia Rasulullah Rasulullah Datangnya Datangnya dari setan Jika seseorang menguap Hendaklah Hendaklah Dia tahan semampunya Bila orang yang menguap Sampai mengeluarkan suara Ho Setan akan tertawa karenanya Oleh karena itu Kita hendaknya lebih berhati-hati Jika akan menguap Usahakan tidak mengeluarkan suara Dan kita dapat menahannya agar tidak menguap Sali-saliha Kira-kira Apa saja ya Adap menguap sesuai dengan syariat Islam Adap menguap sesuai dengan syariat Islam Di antaranya adalah Satu Menahan mulut sebisa mungkin agar tidak terbuka Yang kedua adalah Jika tidak mampu Maka menutup mulut dengan punggung tangan kiri Dan yang ketiga adalah Jangan mengeluarkan suara atau sejenisnya Misalkan Kata-kata H Atau yang lainnya Itu tidak diperbolehkan Bukur contohkan seperti ini Ditahan Kemudian jika tidak bisa Maka ditutup dengan punggung tangan sebelah kiri Seperti itu Bisa kan selesai lihat semuanya Tentu pasti bisa Nah selesai lihat Demikianlah pembelajaran pada hari ini Yaitu tentang Adap menguap Sekarang kita masuk pada kesimpulan pembelajaran Kesimpulan pembelajaran pada hari ini Adap menguap yaitu Adap yang baik ketika menguap Adap menguap sesuai dengan syariat Islam Di antaranya adalah Satu Menahan mulut sebisa mungkin agar tidak terbuka Yang kedua Jika tidak mampu Maka menutup mulut dengan punggung tangan sebelah kiri Dan yang ketiga Jangan mengeluarkan suara hal atau sejenisnya Demikianlah pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Oke selesai lihat Sekarang kita langsung masuk pada evaluasi pembelajaran Untuk evaluasi pembelajaran hari ini Ada satu Yaitu Sebutkan Tiga Adap ketika menguang Oke selesai lihat Tetap semangat ya Untuk belajar hari ini Nah Sebelum bukuru tutup Bukuru ingin berpesan kepada soli-soliha semuanya Yang pertama adalah Jangan lupa untuk selalu melaksanakan solat fardu lima waktu Usahakan selalu tepat waktu dan berjamaah Yang kedua adalah Rajin belajar dan menghafalkan Al-Quran Yang ketiga selalu membantu pekerjaan orang tua di rumah Dan yang keempat Selalu menjaga kesehatan Dan mematuhi protokol kesehatan Dimanapun kita berada Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita akhiri Pembelajaran hari ini Dengan membaca Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih